Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Bapak ibu guru, para siswa Atau siapapun yang sedang menyaksikan channel ini Saya doakan semoga kalian semua Dalam kondisi yang sehat walafiat Selalu semangat dalam belajar Dan semoga rezekinya Senantiasa dilancarkan Amin Oke kembali lagi di channel Belajar Matematika dan pada kesempatan Kali ini kita akan belajar Tentang Bab pecahan Materi kelas 5 Semester 1 Kulikulum 2013 Pecahan ini sebenarnya sudah kalian pelajari Di kelas 4 terdahulu Jadi pecahan itu seperti apa Mana pembilang Mana penyebut Ini sebenarnya sudah diajarkan di kelas 4 Untuk itu di kelas 5 ini Kita akan lebih spesifik Yaitu membahas tentang Penjumlahan pecahan Oke tapi sebelumnya seperti biasa Silahkan kalian dukung channel pembelajaran ini Dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe Agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi Dan bermanfaat bagi banyak orang Nah bagaimana cara menjumlahkan pecahan Jadi pecahan itu adalah bagian dari sesuatu yang utuh yang dibagi-bagi ataupun dipotong-potong ya Misalkan ada Sebuah roti Katakanlah demikian Nah roti ini Akan kita bagi menjadi 8 bagian yang sama besar Seperti ini Misalnya Adik mengambil 2 potong Dari Kirisan roti tersebut Seperti ini Kita ambil Sehingga Potongan yang diambil oleh adik itu adalah 2 dari 8 bagian Atau dibaca 2 per 8 Lalu misalnya Kakak mengambil 3 potong Dari roti-roti tersebut Misalkan kita ambil 3 seperti ini Nah Yang mana yang diambil oleh kakak tadi adalah 3 dari 8 bagian Atau dibaca 3 per 8 Nah seandainya bagian Yang diambil oleh Adik ini Digabung Dengan bagian yang diambil oleh Kakak Yaitu 2 bagian Ditambah 3 bagian Tentu saja jumlahnya adalah 2 ditambah 3 Dari 8 bagian Ya Jadi 2 Ditambah 3 Dari 8 bagian Sehingga kalau kita tulis 2 per 8 Ditambah 3 Per 8 Itu tentu saja Sama dengan 2 ditambah 3 bagian Dari 8 bagian yang sama Atau Menghasilkan 5 per 8 Jadi cukup jelas ya Nah Apa kesimpulannya? Untuk penjumlahan pecahan Dengan penyebut sama Itu berarti Dari simulasi tadi Kita dapat simpulkan bahwa Penjumlahan pecahan Dengan penyebut sama Cukup jumlahkan pembilangnya saja Sedangkan penyebutnya tidak dijumlahkan Atau diremuskan seperti ini Jadi kalau misalkan ada A per C Ditambah B per C Itu A dan B Dijumlahkan Sedangkan penyebutnya tetap Sehingga menjadi A ditambah B per C Oke langsung kepada contoh Agar lebih mudah dipahami Saya mempunyai contoh Soal sebanyak 4 seperti ini Kita akan menjumlahkan Pecahan-pecahan tersebut Oke dimulai yang pertama 3 per 8 ditambah 1 per 8 Ya tentu saja Sama dengan 3 ditambah 1 per 8 Sehingga menghasilkan 4 per 8 Nah karena 4 per 8 ini Merupakan pecahan Yang belum sederhana Karena masing-masing Pembilang dan penyebutnya Masih bisa dibagi Dengan bilangan yang sama Dalam hal ini Dibagi dengan 4 ya Ingat ya Pembilang itu yang atas Penyebut itu yang bawah Sudah dijelaskan Di kelas 4 Nah ini adalah pembilang Ini adalah penyebut ya Sehingga Kalau masing-masing Pembilang dan penyebut ini Kita bagi dengan 4 Sehingga menghasilkan 1 dan 2 Sehingga 4 per 8 Sama dengan Setengah Atau 1 per 2 Oke yang kedua 7 Ditambah 3 Per 12 Seperti ini ya Sehingga menghasilkan 10 per 12 Nah 10 per 12 ini Juga merupakan Pecahan yang Belum sederhana Sehingga bisa diubah Menjadi 5 per 6 Masing-masing Pembilang dan penyebut Itu dibagi 2 Semuanya Oke Ke latihan yang ketiga Ini ada Pecahan campuran Ditambah dengan Pecahan biasa Nah ini Kalau seperti ini Caranya sama saja Hanya Bilangan bulatnya ini Kita pisahkan Seperti ini Menjadi 2 Lalu 3 Ditambah 5 Per 13 Sehingga menjadi 2 8 Per 13 Lalu yang terakhir 4 Ditambah 1 Ini Kita kelompokkan Jadi menjadi 4 Tambah 1 Ditambah dengan 5 Tambah 11 Per 21 Sehingga menjadi 4 ditambah 1 Hasilnya adalah 5 Lalu 5 Ditambah 11 Hasilnya adalah 16 Sehingga menjadi 5 16 Per 21 Jadi seperti itu ya Cukup mudah Untuk penjumlahan pecahan Dengan penyebut Yang sama Oke Lalu bagaimana Jika penjumlahan pecahan Dengan penyebut Yang tidak sama Oke Kita Misalkan Kita punya Kayu seperti ini Kita akan Menjumlahkan Dengan Seperti ini Yang mana kita tahu Bahwa yang Pecahan yang atas Itu adalah nilainya Satu dari tiga bagian Atau Satu per tiga Sedangkan yang bawah Itu adalah Lima per enam Nah kita akan Jumlahkan Sepertiga ini Ditambah dengan Lima per enam Padahal Penyebutnya Belum sama Yang atas ini Adalah penyebutnya Tiga Yang bawah penyebutnya Enam Nah bagaimana caranya Nah Karena ini Penyebutnya Berbeda Sedangkan Besarnya Tiap bagian ini Otomatis jadi Berbeda ya Bagian yang atas Setiap bagian ini Lebih besar Daripada yang bawah Yang bawah kan kecil-kecil Ada sebanyak enam Sedangkan yang atas ini Lebih besar Yaitu sebanyak tiga Nah yang diarsir ini Nilainya Satu dari tiga bagian Sedangkan yang bawah Yang diarsir ini Nilainya Lima bagian Dari enam bagian Nah Bagian yang atas ini Setiap bagiannya Akan kita potong-potong lagi Menjadi dua Sehingga Sehingga Menjadi seperti ini Nah Setelah seperti ini Bagiannya menjadi sama Tiap bagiannya Dengan pecahan yang bawah Saya ulangi Bagian yang atas Setiap bagiannya itu Besarnya sama Dengan pecahan yang bawah Sehingga Pecahan yang tadinya Nilainya sepertiga ini Berubah menjadi Dua per enam ya Sehingga bisa kita tulis Sepertiga ini Sama dengan Dua per enam Nah Kalau kita jumlahkan Dua per enam Ditambah lima per enam Ini kan menjadi sama Seperti tadi Sehingga Satu per tiga Ditambah lima per enam Itu bisa diubah menjadi Dua per enam Ditambah lima per enam Atau sama dengan Dua ditambah lima per enam Sama dengan Tujuh per enam Karena tujuh per enam Ini merupakan pecahan Yang belum sederhana Karena pembilangnya Lebih besar daripada penyebut Ingat pelajaran kelas empat Maka Pecahan ini bisa diubah menjadi Pecahan campuran Menjadi Satu Satu per enam Oke Jadi kesimpulannya Dari simulasi tadi Kita dapat simpulkan bahwa Penjumlahan pecahan dengan penyebut Tidak sama Maka harus disamakan Dahulu penyebutnya Nah Bagaimana cara menyamakan penyebutnya Itu ada tiga cara ya Yang pertama yaitu Mendata pecahan senilai Yang kedua Menentukan KPK Dari penyebutnya Dan yang ketiga Itu mengalihkan penyebutnya Nah tiga cara ini Mana yang lebih mudah Silahkan yang kalian pakai ya Tapi alangkah lebih Baiknya jika Menguasai ketiga-tiganya Saya ambil contoh Misalkan kita Ada soal seperti ini Berapakah Dua per tiga Ditambah dengan Satu per empat Oke Menggunakan Cara yang pertama Yaitu Mendata pecahan senilai Kita bisa lakukan seperti ini Dua per tiga Dan satu per empatnya Ini masing-masing Kita data Pecahan-pecahan Yang senilai Dengan pecahan itu Dimulai dari Dikalikan dua ya Dua per tiga ini Apabila Pembilang dan penyebutnya Dikalikan dua Menghasilkan Empat per enam Apabila dua per tiga ini Masing-masing Pembilang dan penyebutnya Dikalikan tiga Menghasilkan Enam per sembilan Dan apabila Dua per tiga ini Dikalikan empat Masing-masing Pembilang dan penyebutnya Itu menghasilkan Delapan per dua belas Dengan cara yang sama Untuk pecahan satu per empat Apabila kita kalikan dua Masing-masing Pembilang dan penyebut Menghasilkan Dua per delapan Apabila kita kalikan tiga Menghasilkan Tiga per dua belas Dan apabila kita kalikan Empat menjadi Empat per enam belas Tapi kita sudah mendapatkan Delapan per dua belas Dan tiga per dua belas ini Kita sudah mendapatkan penyebut yang sama Yaitu dua belas Untuk itu Yang enam belas ini tidak terpakai Kita buang saja Seperti ini Nah Yang kita pakai adalah Delapan per dua belas Dan tiga per dua belas Jadi nantinya Pecahan dua per tiga Ditambah satu per empat ini Kita ubah menjadi Lapan per dua belas Dan tiga per dua belas Atau seandainya kita menggunakan Menentukan KPK dari penyebutnya Sedangkan kita tahu bahwa KPK dari Tiga dan empat adalah dua belas Bagi yang lupa Tentang KPK Silahkan simak kembali video saya Tentang KPK dan FPB Yang link videonya sudah saya siapkan Di deskripsi dari video ini Jadi KPK dari tiga dan empat adalah dua belas Jadi sama saja Nanti diubah menjadi penyebut dua belas Dengan cara yang ketiga pun sama Mengalikan penyebutnya Jadi penyebut tiga dan penyebut empat Ini kalau kita kalikan Itu juga dua belas Jadi mau dengan cara yang manapun Itu nanti hasil akhirnya akan sama Oke Jadi dua per tiga kita ubah menjadi Delapan per dua belas Satu per empat kita ubah menjadi Tiga per dua belas Seperti ini Kalau penyebutnya sudah sama Ya kembali seperti tadi Sehingga menjadi delapan ditambah tiga Per dua belas Hasil akhirnya adalah Sebelas per dua belas Oke demikian ya Jadi Di video yang singkat ini Saya cuma membahas tentang Penjumlahan pecahan Insya Allah di video selanjutnya Kita akan membahas Penjumlahan pecahan desimal Maupun persen Untuk itu Jangan lupa untuk Dukung channel pembelajaran ini Dengan cara klik like Comment Share Dan juga subscribe Agar nantinya Channel ini bisa lebih berkembang lagi Dan bermanfaat Bagi banyak orang Mohon maaf Jika masih Terlalu cepat Silahkan ditanyakan Di kolom komentar Terima kasih Sudah menyaksikan Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Tetap semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih